Bismillahirrahmanirrahim Paling kiri sebelah atas Dan kalimatnya dibuka dengan fatha Fatha itu dari kata fatha Infita, sesuatu yang terbuka Jika ada kisah di masa lalu Dibuka dengan fatha Itu artinya kisah itu dibuka sebagai petunjuk Bagi masa generasi setelahnya Bisa bagi Allah mengatakan Tapi disini Allah memulai Dengan fatha Cara membacanya Dan kami buka kisah ayub Untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang Generasi setelahnya yang punya masalah Dengan diri beliau Masalah yang sama dengan yang di alam Lihat Kuat sekali Nabi Rasul Dekat dengan Allah Sangat disayang oleh Allah Surganya jelas terjamin Tapi status beliau sebagai Nabi Rasul Yang sangat disayang itu Tidak menghentikan fitrah kehidupan Untuk mendapatkan ujian Nabi pun diuji Anda bayangkan Nabi diuji Rasul diuji Yang paling disayang Allah diuji Anda Nabi bukan Rasul bukan Dan belum tentu Allah sayang Anda Seperti Allah sayang Nabi Ayu Terus Anda tidak mau diuji Anda siapa? Jelas ya? Jadi ujian itu fitrah dalam kehidupan Justru Anda harus haran Kalau selama hidup Anda tidak diuji Berarti Anda sedang tidak menjalani kehidupan Cuma Anda merasa hidup Paham ya? Orang hidup itu Pasti dapat ujian Jadi kalau sehari Anda tidak diuji Berarti Anda harus bertanya Sebetulnya saya masih hidup apa tidak? Jelas ya? Tidak Ujiannya Dahsyat Hanya tiga hari Tapi meluluh lantakan seluruh dalam kehidupannya Satu Diuji Status kehidupannya Dengan harta Habis keseluruhannya Habis Terbakar Hewan mati Dan sebagainya Setan mengira Akan keluar dari ketaatan pada Allah Ternyata yang terjadi Naik dua kali lipat ketaatannya Ujian kedua Masuk pada keluarganya Semua anak-anaknya Wafat Sehari 12 anak Mengeluh Tidak Meningkat Ketaatannya Tiga Diberikan penyakit Ya Penyakit Yang Kiranya Tidak pernah dialami orang sebelumnya Tidak akan dirasakan orang setelahnya Hati-hati ya Saya ingin tegaskan Saya belum mendapatkan riwayat yang valid tentang jenis penyakitnya Kalau di Quran tidak sebutkan jenisnya Ini artinya Bukan untuk dicari jenisnya Tapi untuk diambil hikmahnya Jadi antum tidak perlu kreatif mengarang jenis penyakitnya Jelas ya Nabi Ayub terkena penyakit kulit Uh kena belatung Belatungnya banyak lagi Begitu mau sholat Dicopot dulu belatungnya Sudah sholat dipasang lagi Ada kerjaan Tidak ada kerjaan Jelas ya Tapi penyakit ini Tidak diderita orang sebelumnya Tidak akan dirasakan orang setelahnya Poinnya adalah Lihat baik-baik Beliau diuji dengan kesenangan Konon 20 tahun Ujian itu Sakit Anak meninggal 12 Harta habis semua 7 tahun berlalu Istinya datang Bahasa kita Pak Mohonlah kepada Allah Sembuhkan penyakit Istinya hebat Tidak minta kaya Coba kalau ibu istinya Jadi istinya Nabi Ayub Mumpung Bapak Nabi Kapan lagi jadi Nabi Masya Allah Pak Minta sembuh Kayak Please punya anak lagi Tiga Istinya Nabi Ayub Karena tarbiahnya jalan Bahasa kemanusiaan sederhana Minta sembuh Minta sembuh Apa jawab suaminya Kata suaminya Berapa lama kita diuji kesenangan 20 tahun Berapa lama kita diuji dengan Hal yang kita anggap kurang menyenangkan 7 tahun Nanti saja Kalau ujian yang ini Sudah sebanding dengan senangnya kita Selama 20 tahun Baru saya bermohon kepada Allah Untuk disembuhkan Saya malu Baru 7 tahun Sudah bermohon kepada Allah Malu Belum sebanding dengan Kenaikmatan yang pernah kita rai Kaedah yang ketiga Begitu Penyakit itu Mulai mengganggu Nabi Ayub Untuk menunaikan ibadah Ini poinnya Saat penyakit datang Ibadah ditunaikan nyaman Itu tidak ada masalah Minta Tapi ketika mulai mengganggu Mengganggu itu durun bahasa Arabnya Durun Sudah ada gangguan fisik Sudah tak nyaman ibadah dan sebagainya Maka mulailah bermohon kepada Allah Ya, lihat kalimatnya Ya Allah Penyakit ini Sudah mengganggu saya Untuk bisa fokus beribadah kepada Mengganggu kehusuan saya Untuk beribadah kepada Maka mohon ya Allah Hanya engkau yang paling sayang kepada saya Sembuhkan saya ya Arab Agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu Kalau pada yang paling sayang saja Kepada saya tidak menyembuhkan Lantas kepada siapa lagi Saya mesti memohon Anda tahu apa yang terjadi Begitu beliau mohonkan Dengan kalimat yang kuat Dengan bahasa menyentuh Dengan tujuan untuk ibadah Kalimatnya turun langsung Ayat 84 Fas tajabna Kami jawab Kami kabulkan doanya Lihat Fas tajabna Kami jawab Kami sembuhkan kemudian Penyakitnya Hebatnya Lihat kalimatnya Ini yang paling indah Kemudian kami kembalikan keluarganya Kami kembalikan lagi keluarganya Dan yang paling indah Yang semisalnya Lihat baik-baik Tadi Nabi Ayub punya anak berapa? 12 Begitu disembuhkan Mohon kepada Allah Dengan tujuan ibadah Dengan bahasa yang menyentuh Turun jawaban Kami sembuhkan penyakitnya Satu Sembuh Ini poinnya Yang kedua Kami kembalikan keluarganya Maksudnya Telah sembuh Nabi Ayub berhubungan dengan istrinya Melahirkan lagi istrinya Begitu lahir Kembar 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 Bukan cuman kembar Wamithlahum ma'ahum Dua kali lipat dari sebelumnya Tadi 12 Begitu sembuh Dapat anak berapa? 12 kali 2 24 Kalau membahas orang dulu Jangan disamakan dengan orang sekarang Awas hati-hati Kalau sekarang Kalau enggak dua Empat Orang dulu 24 Lihat bab ini Bab terpisah Kembalikan sini Hebatnya Begitu ini dikabulkan Rahmatan min indina Sebagai rahmat dari kami Yang ketiga Tadi maaf Tadi kan tiga ujian ya Baik Sakit Harta hilang Anak meninggal Keluarga habis kan Kecuali istri Lihat baik-baik Sakit Jadi sembuh Keluarga kembali dua kali lipat Yang paling menarik Yang tadinya beliau jatuh fakir Habis semua hartanya Karena saat hidupnya Orang yang paling dermawan Yang paling baik Dan sebagainya Dan konon disebutkan Di kampung beliau tinggal itu Orang-orangnya sangat begitu perhatian Di antara perhatiannya Kalau ada orang sakit sembuh Dia datang membawa sesuatu Untuk diberikan Jadi begitu mendengar Nabi Ayub sembuh Orang sekampung datang bawa harta Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Kayak dua kali lipat dari sebelumnya Masya Allah Dua kali lipat Perhatikan Pahala sabar Pahala kana'ah Pahala istiqamah Kalau ada yang begini Antum pun mau sakit itu Cuman sayang Kata Allah Quran Tidak akan pernah diderita orang sebelumnya Tidak dirasakan orang setelahnya Tapi lihat bahasa Quran Lihat baik Wadzikra lil'abidin Ujung ayatnya yang paling indah Ayat 84-nya Ujung ayatnya Wadzikra lil'abidin Kalimat ini Kata parang ulamat tafsir Menjadi parang Bagi kita semua Yang hidup masa setelah Ayub Lihat bahasa Quran-nya Wadzikra Dan kisah ini Mesti menjadi pengingat Lil'abidin Untuk hamba-hamba Allah yang salih Yang punya masalah yang sama dengan Ayub Dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Ayub Maka kami akan berikan yang serupa dengan Ayub Pada penyakit yang sama saja Allah akan berikan kesembuhan yang sama Sedangkan penyakit ini Tidak diderita orang setelahnya Jadi kalau Ayub bisa disembuhkan Masa antum yang penyakitnya Tidak seperti Nabi Ayub Tidak bisa mendapatkan itu Maka lihat amalannya Apa diantara amalannya Satu Kona'ah Menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan mengeluh Masih beruntung antum yang dipilih sakit Bukan orang lain Bukankah sakit bisa mengampuni dosa Ketika antum beristikmat Coba lihat Semakin kencang tinggi penyakit Semakin dekat antum dengan Allah Dulu antum sebelum sakit Jauh Sakit kecil Baru astagfirullah Sakit berat Baru tahajud Baik silahkan Kemarin kemana aja Sekarang tahajud Sekarang puasa Sekarang zikir Sekarang baca Quran Kadang-kadang lewat penyakit Pahala Allah ingin memberikan Bukan karena sakitnya Pahala antum yang belum dapat Kalau sudah diberikan sakit Luar biasa beratnya juga Dokter sana sini juga Belum bisa bermohon Belum bisa memberikan yang terbaik Ingat kaedahnya ya Kalau makhluk sudah mengangkat tangannya Itu pertanda dari sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala Agar anda cepat kembali kepadanya Jadi kalau semua sudah angkat tangan Sudah hand up semua Give up Itu tanda langsung dari Allah Supaya anda langsung memohon kepada Allah Tanpa perantara Itu poinnya Karena Allah sudah mencintai anda Maka anda cepat respon itu Tingkatkan ibadah Tingkatkan ibadah Bukankah sakit mengampuni dosa Stigfar Stigfar Ada jemaah kita saat pertama Saya datang ke Bekasi Diuji oleh Allah dengan penyakit Padahal baru ikut sekali kajian Satu dari pramugari Stigwardis dia Masya Allah Satu kajian datang Sesi yang kedua Beliau tidak ada Kemudian saya menerangkan Dalam kajian akhwat Muslimat Di belakang ada yang terisak Kenapa saya bilang Teman kita ustad Masa kritis Padahal baru ikut pengajian Oh baik Ustaz mohon doa Insya Allah kita doakan Kita lanjutkan dulu Nanti di akhir kita doakan Kemudian mau berakhir Ada semakin kencang tangisan Kenapa ustaz Kami dapat berita Kawan kami sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Saya katakan Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un Kemudian Masya Allah Anda tahu apa yang terjadi Itu kamis malam Jumat Malam Jumatnya saya datang ke rumahnya Masya Allah Begitu datang kami ta'ziyah Luar biasa Belasan atau mungkin puluhan tahun Dia berkari dalam kehidupannya Yang datang cuma bunganya Tapi dia sekali ikut ta'lim Yang datang jemaah pengajiannya Datang Suaminya ikut datang Istrinya ikut datang Masya Allah Luar biasa Saya bilang betapa beruntung Perempuan ini Begitu dia mau kembali Kepada masanya Kita gak bisa nolak ajal Ajal itu gak akan bisa dipilih Kapan anda perginya Kapan anda kembalinya Bisa dengan cara apapun Tapi Allah berikan jalan terbaik Untuk perempuan ini pulang Apa yang terjadi Allah berikan sakit Dan Allah isolasi Di rumah sakit Supaya disitulah dia mendekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bahasa manusia Tidak sembuh Dalam bahasa Nilai keimanan kita Hey Dijaga oleh Allah Supaya tidak balik lagi Mendengar yang haram lagi Melihat yang salah lagi Mengatakan yang tidak baik lagi Bergaul dengan orang-orang Yang tidak baik lagi Ditutup disitu Sampai wafatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya katakan betapa beruntung Ketika pulang Dia sudah diampuni Dari dosa-dosanya Insya Allah Dan dijaga tidak berbuat Maksiat lagi Pertanyaannya Maaf Kita Bagaimana cara kembalinya Tentang apa yang terjadi Ini meninggal tempatnya disini Ya Saya katakan Malaikat maut Datang menjemput jawanya Saya tidak tahu malam ini Malaikat maut kemana Tiba-tiba apa yang terjadi Besoknya Ini tempat kami tinggal Malaikat maut cuman Lompat sekompleks sini Ini yang meninggal Ini ibu-ibu Ini seorang bapak Aktif di perusahaan Macam-macam dan sebagainya Kadar Allah meninggal Meninggalnya pun bagus Masya Allah Dan ketika meninggal Keaktifannya di perusahaan Hanya meninggalkan karangan bunga Yang paling hebat Yang datang siapa Orang-orang masjid Dan mengatakan Ustaz Taukah Ustaz Kalau itu pejuang subuh Datang subuh Datang subuh Masya Allah Antum Bagaimana cara kembalinya Karena kita tidak bisa memilih Antum bisa pulang duluan Saya bisa belakangan Atau dibalik Saya belakangan Antum duluan Bisa terjadi Ya Antum katakan Sama aja Ustaz Boleh Ya Saya duluan setelah antum Gak ada masalah Ya Jadi Minta dengan bahasa yang kuat Mohon kepada Allah Minta Dan Minta dengan Tujuan itu Ibadah Ibadah Ya Arahkan ke situ Ya Allah Saya mohon Ya Rab Saya mohon Ya Rab Saya mohon Berikan hidayah kepada Kedua orang tua saya Ya Allah Saya mohon Supaya dengan itu semua Saya bisa salat bersama mereka Ya Allah Bisa mengimami mereka Ya Allah Bisa berhaji kebayatullah Bisa meningkatkan takwa Kepadamu Ketika permohonan Diarahkan pada ibadah Lebih cepat dikabulkan Dibandingkan dengan urusan dunia saja Konsep ini Bisa dipakai dalam turunan kehidupan kita Maaf Antum sering bermohon kepada Allah Kenapa cuma minta dunia Coba cek Kebanyakan orang Yang belum punya kendaraan Itu sukanya minta kendaraan Kurang pak Kurang lengkap kalimatnya Minta kendaraan Tujukan untuk kepentingan ibadah Ya Allah Ya Allah PTM jaraknya cukup jauh Dari tempat saya Ya Allah Jalan kaki berat Ya Allah Datang kajian sudah selesai Ya Allah Mohon berikan kesempatan Jadikan Ya Allah Bagian dari kehidupan saya Mendapatkan raihan dari surga Dengan kendaraan yang mengantarkan saya Pada penuntut dan ilmu yang baik Saya ingin merubah hidup saya Ya Allah Saya ingin hijrah Ya Allah Saya ingin lebih baik Salat Ya Allah Saya ingin belajar Saya ingin minta banyak Ya Allah Motor Misalnya gitu kan Minta Dengan bahasa yang baik Itu biasanya Lebih menarik gitu Ya Dan biasanya lebih cepat Menghasilkan suatu kebaikan Ya Butuh rumah Jadi Rumah satu miliar misalnya Atau taruhlah berapa Mohon Ya Allah Saya sudah banyak menulikan Salat Ya Rab Sesuai dengan kuasamu Sesuai dengan pengetahuan Tapi mohon Ya Rab Sampai saat ini Saya belum punya kemampuan Berzakat dengan maksimal Ya Allah Mohon sebelum maafat Dari kesempatan saya berzakat Saya tidak minta banyak Ya Allah Mohon berikan 25 juta Saja untuk berzakat Masya Allah Zakat berapa persen? 2,5 persen 25 juta itu berarti Mintanya berapa? 1 miliar Baik ya Untuk zakat 25 juta Sisanya Beli rumah Masya Allah Ayo praktekan Sekiranya malam-malam Tahajud semua lagi ya Minta Luar biasa Baik Jadi Satu itu Kemudian setelah berdoa Coba ikhtiarkan Dengan ikhtiar-ikhtiar Mu'amalah harian Apa diantaranya? Coba tutup peluang-peluang Untuk bisa Fokus ibu unda dan ayah anda itu Kepada keyakinan-keyakinannya Misal Hari-hari ahad Saat dia mengingat sesuatu Ajak kemudian untuk keluar Undang teman-teman Yang kiranya baik Punya akhwak yang baik Datang ke situ Atau ibu anda undang Untuk mengunjunginya Disitu diskusilah dengan Kebaikan-kebaikan Saling menyayangi Berikan hadiah terbaik Tunjukkan akhwak mulia Dengan itu semua Insya Allah Ada hidayah Insya Allah hadir dan Tertuang dalam kehidupannya Saya hanya bisa membantu berdoa Mudah-mudahan Allah SWT Berikan yang terbaik Dan apa yang bisa saya bantu Silahkan disampaikan Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah mengabulkan Insya Allah Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati